Pada bulan Januari ini, sebagian wilayah Karawang memasuki musim tanam. Walaupun saat ini cuaca di Karawang tidak menentu, tetapi untuk wilayah Kecamatan Majalaya, suplai air masih normal. Seperti halnya di desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya, sebagian petani ada yang sudah mulai tanam dan ada juga yang masih dalam pembasahan sawahnya. Terlihat juga aparat desa bersama BPD Sarijaya sedang melakukan pemantauan ke areal sawah yang ada di wilayahnya. Terjun langsung ke sawah ini untuk melihat secara langsung keadaan air di sawah para petani. Saya disini selaku mewakili dari pemerintahan di Sari Jaya mengenai musim tanam di Sari Jaya, debit air Alhamdulillah kita cukup. Dan kebetulan petani-petani kita sudah ada rapat koordinasi tentang apa yang mau dilaksanakannya musim tanam. Kalau luas sawahnya sekitar 311 hektare di desa Sarijaya kalau kurang lebih. Di dalam musim tanam ini yang pertama yaitu biasa kita akan mengadakan kalagumara. Sekarang dikatakan program lebuhah. Dan di Sari Jaya pun kalau dikatakan program lebuhah ya. Masalah penangkaran burung-burung itu alba. Untuk pencegahan tikus sama tikus. Ratusan hektare areal sawah yang ada di desa tersebut sudah terlihat pembasahan. Para petani dan pihak desa pun berharap dengan memasuki musim tanam ini panen mendatang hasilnya bisa lebih baik dari sebelumnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Yopi Iskandar, Revolusi TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!